Seorang pegawai Kiyo Semangka di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, tewas seusai disiram air keras dan disabat menggunakan senjata tajam pada Senin 8 Januari. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas yang diunggah ke media sosial ini, pelaku terlihat menyeram cairan diduga air keras ke arah leher, pundak dan kepala korban yang diketahui bernama Sutomo. Cairan itu diduga air keras karena saat kejadian korban kesakitan, serta sejumlah kulit semangka yang berada di sekitar kios tampak melepuh terkena cipratan. Saat kesakitan, korban hanya bisa melindungi kepala dengan tangannya. Lalu pelaku secara sadis memukul korban Sutomo. Dengan kejamnya, pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut bahkan melukai Sutomo sebanyak 4 kali menggunakan senjata tajam. Seusai kejadian, Sutomo sempat dibawa ke rumah sakit harapan bunda. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Diduga akibat kehabisan darah akibat luka kekerasan senjata tajam. Jenazah Sutomo sudah dibawa jajaran unit reserse kriminal posek Kramatjati ke rumah sakit peleri Kramatjati untuk proses autopsi keperluan penyelidikan. Sementara itu, di hari yang sama, kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Sutomo, pegawai toko buah di kawasan Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di kawasan Pemulang, Tanggarang Selatan. Meskipun demikian, kepolisian masih enggan mengungkap identitas pelaku serta kronologi kejadian ini termasuk hubungan pelaku dengan korban. Demikian laporan tim Berita, Garuda TV. Terima kasih. Terima kasih.